Intro Tolak hubungan ibunya dengan Irnvan, putri Eli Sugigi sampai berjanji tak akan menikah seumur hidup Nama Ulfi Damayanti belakangan ramai jadi sorotan netizen Hal ini tak lepas dari perseteruannya dengan Seng Mama yang tak lain adalah komodian Eli Sugigi Perseteruan ibu dan anak ini berawal saat Ulfi tak menyetujui hubungan Seng Mama dengan seorang cowok bernama Irnvan Sebastian Bukan tanpa alasan, Ulfi merasa Irnvan tak cocok untuk Seng Mama karena usianya dinilai terlalu muda Tak hanya itu, Ulfi juga merasa takut Irnvan akan menyakiti hati Seng Mama seperti kejadian yang sudah-sudah Putri Eli Sugigi ini takut kalau-kalau Irnvan hanya akan memanfaatkan Seng Mama agar dia bisa terjun ke dunia hiburan dan meraih popularitas Ulfi juga menegaskan ia tak akan melarang Seng Mama menikah lagi jika calon suami Seng Mama lebih dewasa dan berumur Bukan cowok bernong seperti Irnvan Sebastian Penolakan Ulfi Damayanti ini kembali terjadi saat ia, Seng Mama dan Irnvan menjadi bintang tamu acara Talkshall Raffi Ahmad dan Beli Syahputra Raffi Billy & Friends yang tayang di TransTV Dalam video terasir yang diunggah Raffi di Instagramnya pada Minggu 15 April 2018 Siang, Ulfi bersikeras tak menyetujui pernikahan Seng Mama dan Irnvan Mama cinta dan mau menikah dengan Irnvan, Ulfi rasui atau nggak tanya Billy pada putri Eli Sugigi itu Nggak tetap, jawab Ulfi tegas Tak hanya menolak secara tegas, Ulfi bahkan mengungkapkan sebuah hal yang cukup mencengangkan Di depan Seng Mama, Irnvan, serta Raffi dan Billy, gadis cantik tersebut mengaku bahwa ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga Seng Mama Bahkan demi menjaga wanita yang paling dia cintai tersebut, Ulfi rela tak menikah sampai kapampun Janji tersebut bahkan telah ia utarakan pada Seng Nenek yang merupakan ibunda dari Eli Sugigi Ulfi pernah ngomong sama Nenek, ibunya Mama, Ulfi nggak akan nikah sampai kapampun untuk ngejagain Mama aja Ucap Ulfi dengan metode berkaca-kaca, haru mendengar cerita hidup mereka yang sesungguhnya Nonton at Raffi Billion Priens TTV hari ini jam 18 at Transstore Sontak ucapan Ulfi itu pun langsung membuat netizen heboh dan membanjiri postingan Raffi Ahmad Mereka merasa kasihan dengan putri Eli Sugigi itu dan memintanya untuk memikirkan kembali janji tersebut Ulfi harusnya agak boleh gitu, masa gak mau nikah Fuma mau jagain mamanya, kan nikah sunah Ulfi Mamanya aja udah nikah berkali dua, biarin aja, Ulfi CR kebahagiaan SDR aja Komentar akun et mitayuan deret imah sinaga 06 Aneh katanya GK mau nikah LG Eh liat berendong ganteng dikit udah beda LG pikirannya mpok malu ama umur Saya salut sama anaknya Ikslu mengingatkan ibunya Namun ibunya LBH mendengarkan berendong miris BGT Et Fajrina Aulia Janata Mpok etelisu gigi real anaknya aja gak setuju Segitu anaknya UDH sabar ngehadepin mamanya Kita para netizen juga sudah sabar loh Mending kalau kata anaknya gak yang gak, JG ngotot mau nikah Terima kasih Terima kasih.